Kejadian tak menyenangkan terjadi ketika Andrew Robertson memperkuat Liverpool menghadapi Benfica dalam laga leg pertama babak perempat final Liga Champions 2-0-2-1-2022. Dalam laga yang berlangsung di Estadio Dalus, Rabu, tanggal 6 April tahun 2022, Liverpool menang dengan skor 3-1 atas tim tuan rumah. Robertson mengaku dilempari korek api oleh Van Benfica saat mengambil sepak pojok. Meski begitu, wingback timnas Inggris tersebut menyikapinya dengan santai. Ia malah bercanda dengan menyebut apa yang dilakukan oleh penggemar Benfica bisa membuat mereka berhenti merokok. Saya dilempar korek api saat melakukan sepak pojok, mungkin itu akan menghentikan mereka merokok, jadi ambil positifnya saja, kata Robertson dikutip bolasport.com dari BT Sport. Tetapi Anda seharusnya tidak melempar barang ke lapangan karena itu bisa melukai pemain, untungnya tidak ada yang mengenai saya, tuturnya menambahkan. Terlepas dari insiden tersebut, kemenangan ini membuat Liverpool sudah menginjakan satu kakinya di semifinal berkat keunggulan dua gol di leg pertama. Pada leg kedua nanti, Liverpool hanya butuh hasil imbang untuk lolos. Bahkan, Liverpool tetap akan lolos jika kalah dengan selisih satu gol dari Benfica. Terima kasih telah menonton!